Intro Halo anak ibu, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran dengan ibu Lasmin Tetap semangat belajarnya ya Hari ini kita akan belajar tema 2, sub tema 3 Tema 2, persatuan dalam perbedaan Sub tema 3, bersatu kita tegung Informasi penting melalui aspek adik simba Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana berdasarkan teks bacaan Anak ibu bisa membuka buku siswa tema 2, halaman 109 Disitu ada teks bacaannya tentang tumbuhan beluntas Kira-kira informasinya adalah Apa manfaat beluntas bagi manusia? Di mana beluntas dapat hidup Anak ibu bisa menjawab informasi ini berdasarkan teks bacaan Untuk mengembangkan informasi penting ini Kita harus memperhatikan kata baku Kata baku digunakan dalam situasi resmi Penulisan dan pengucapan sesuai dengan Pedoman hejaan yang disempurnakan atau IYD Contohnya Kata tidak baku nasihat Kata bakunya nasihat Kata tidak baku apotik Kata bakunya apotek Kata tidak baku cuman Kata bakunya cuma Kata tidak baku gubuk Kata bakunya gubuk Kata tidak baku jadwal Bakunya jadwal Pada teks bacaan tadi Maka informasi pentingnya Beluntas dimanfaatkan manusia sebagai pagar hidup Maka Manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan Pertama Penghasil bahan pangan atau makanan Contohnya Ayam Diambil Dagingnya Telurnya Sapi Diambil Dagingnya Susunya Kulitnya Yang ke-3 Penghasil bahan sandang atau pakaian Hewan serat ke pompong ulak sutra Digunakan untuk membuat kain sutra Bulu domba Ikat pinggang Kemudian Bulu angsa Untuk membuat kok Yang ke-4 Penghasil pupuk organik Ini berasal dari kotoran berbagai jenis hewan Contohnya Contohnya Ayam Sapi Kambing Kerbau Dan hewan lainnya Yang ke-4 Penghasil tenaga Contohnya Kuda Untuk menarik delman Kerbau Untuk membajak sawah Gajah Untuk mengangkat barang Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan Yang pertama Dijadikan sebagai bahan makanan Tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan makanan Itu adalah bagian batangnya Contohnya Tebu Bambu Sagu Bagian daun Contohnya Daun Kangkung Bayam Bunganya Contohnya Kol Bijinya Contohnya Kacang hijau Dengan Beras Yang terakhir Yang terakhir Buahnya Contohnya Pisang Jeruk Apel Anggur Dan masih banyak buah lainnya Yang ke-2 Bahan sandang Atau pakaian Itu berasal dari tumbuhan Itu berasal dari tumbuhan serat kapas Enceng gondok Pelepah pisang Semua tumbuhan ini dapat dijadikan untuk membuat pakaian Yang ketiga Bahan bangunan Yang diambil Adalah kayunya Kayunya seperti Pohon meranti Pohon jati Pohon kelapa Yang ke-4 Sebagai Bahan obat Ini contoh tumbuhannya Jahe Untuk Mengobati batu Daun kumis kucing Untuk Mengobati Ginjal Daun jambu biji Untuk Mengobati Diare Kencur Sama dengan jahe Untuk mengobati Batu Dan panas dalam Yang ke-5 Bahan baku industri Oke Contoh Tumbuhannya Yang adalah Getah karet Dijadikan Untuk membuat ban Kelapa sawit Itu Industri Minyak goreng Kayu pinus Itu Bahan baku industri Kertas Getah pinus Bahan baku Untuk Membuat cat Yang ke-6 Bahan pewarna alami Contohnya Sawi dan pandan Itu Pewarna Makanan warna hijau Wartel Pewarna Makanan jingga Kunyit Pewarna Makanan kuning Yang ke-7 Menjaga Kualitas air Ini tumbuhannya Adalah Bakau Bakau itu Digunakan Untuk Menyaring Air laut Menjadi Air tawar Kita Harus Tetap Menjaga Keseimbangan Ekosistem Hewan Dan tumbuhan Agar Masyarakat Tetap Terpenuhi Kebutuhannya Sehingga Tercipta Masyarakat Yang Sejahtera Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sejahtera Diperlukan Persatuan Dan Kesatuan Oke Kita Lihat Manfaat Persatuan Dan Kesatuan Yang Pertama Mengatasi Perbedaan Yang Timbul Dengan Penuh Kesadaran Kedua Pembangunan Nasional Berjalan Dengan Lancar Ketiga Mempermudah Tercapainya Tujuan Nasional Keempat Menciptakan Suasana Yang Aman Damai Dan Tentram Dalam Negara Kelima Terjaganya Keutuhan NKRI Kenam Terwujudnya Kehidupan Yang Seimbang Selaras Dan Serasi Antar Sesama Yang Terakhir Pelaksanaan Gotong Royong Berjalan Dengan Lancar Persatuan Persatuan Kesatuan Tidak Terlepas Dari Ungkapan Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Pasti Anak Ibu Masih Ingatkan Makna Ungkap Jika Kita Bersatu Kita Akan Menjadi Lebih Kuat Dalam Menghadapi Apapun Sehingga Terwujud Kehidupan Yang Harmonis Dan Sejahtera Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dan Rakyat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Di Awal Masa Kemerdekaan Indonesia Yang Pertama Pinjaman Nasional Yang Kedua Konfrensi Ekonomi Ketiga Pembentukan Badan Perancang Ekonomi Yang Keempat Rencana Kasimo Atau Kasimo Plan Yang Kelima Atau Yang Terakhir Persatuan Tenaga Ekonomi Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Dapat Kita Lihat Pada Pertunjukan Sebuah Tarian Yaitu Tari Indang Pola Lantai Tari Indang Atau Badindin Adalah Horizontal Atau Lurus Para Penari Berbaris Membentuk Garis Lurus Kesamping Tari Indang Berasal Dari Daerah Minangkabau Sumatera Barat Tari Indang Menyerupai Tari Saman Yang Berasal Dari Aceh Sebagai Warga Negara Yang Baik Kita Perlu Bersatu Melestarikan Hewan Dan Tumbuhan Agar Manusia Dapat Hidup Sejahtera Bagaimana Caranya Salah Satu Caranya Dengan Membuat Poster Poster Adalah Karya Seni Atau Desain Grafis Yang Memuat Tulisan Berupa Kalimat Ajakan Yang Jelas Dan Komposisi Gambar Yang Menarik Contoh Poster Tentang Melestarikan Tumbuhan Anak Ibu Bisa Perhatikan Poster Harus Berisi Kalimat Ajakan Dan Gambarnya Jelas Serta Menarik Sampai Disini Dulu Pembelajaran Kita Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Anak Ibu Dan Jangan Lupa Subscribe Sekian Dan Terima Kasih Sampai Sampai midnight Sampai Sampai